Tapi gambarnya nggak usah ya? Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat kejahatan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Halo sahabat F, 2 news update. Kali ini kita ada berita istana banta tudingan Sekjen PDIP Pasto Kristianto soal rekaman suara Jokowi yang gunakan KPK Polri untuk intimidasi. Istana Kepresidenan membanta pernyataan Sekretaris Jenderal Sekjen PDI Perjuangan Pasto Kristianto yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi-Dodo Jokowi menggunakan institusi penegakan hukum untuk mengintimidasi pihak tertentu. Tudingan itu disampaikan hasil melalui rekaman suara mirip Presiden Jokowi-Dodo Jokowi. Tidak benar tuduhan yang disebarkan oleh Bapak Hasto Kristianto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu. Apalagi narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi. Kata Koordinator Satu Khusus Presiden Ari Dwi Payana kepada wartawan pada hari Minggu 18 Agustus 2024. Ari mengungkapkan bahwa rekaman video itu merupakan potongan pidato atau sambutan Presiden Jokowi pada pembukaan rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di SICC Sentul pada 13 November 2019. Menurutnya, sambutan Presiden Jokowi pada rapat Koordinasi bisa diakses secara terbuka dan juga diliput oleh media. Namun, rekaman video pidato Presiden tersebut dipotong dan ditampilkan tidak butuh sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi yang tidak tepat. Ari menjelaskan konteks pernyataan Presiden Jokowi dalam acara rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 adalah agar tidak ada pihak manapun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah 5 tahun ke depan serta penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor maupun impor yang semuanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan dalam sambutan tersebut, Presiden juga mengingatkan aparat penegak hukum agak tidak menjerat orang yang tidak melakukan kesalahan, misalnya pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan Indonesia. Sekjen PDIP Astokristianto sebelumnya menyimpung beredarnya sebuah rekaman suara yang diduga mirip Presiden Jokowi. Ia menimbulkan kekhawatiran karena akan menggunakan instrumen hukum untuk menekan pihak-pihak tertentu. Tapi gambarnya enggak usah ya? Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat kejasaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya, masa saya mau gigit sendiri kan? Enggak mungkin. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Sehingga setelah-setelah sekalian mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita. Yang seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi harus dalam koridor, hukum koridor kepentingan nasional. Tidak boleh seseorang melakukan intimidasi. Bagaimana, sahabat, tanggapan kalian terkait dengan intana yang bantah tudingan sentien PDP, Astro Kristianto soal rekaman suara Jokowi yang gunakan instrumen hukum untuk mengintimidasi lawan-lawan politiknya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, like jika kalian suka video ini, share, dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.